hai oke teman-teman jumpa lagi ini kita ada unit baru enggak baru di beli second baru datang gitu kan ini unit D-link dir878 untuk speknya teman-teman silahkan cari di Google ya di dir878 gitu nah ini ini masih pakai apa ya teman-teman rencananya ini D-link ini saya akan flash ke Open wrt gitu kalau pengete nonon ini masih pakai bawaan pakai krim webnya home bentar-bentar nah ini baginya sini pakai D-link apa ini kirinya 104 ini rencananya kita akan flash ke Open wrt teman-teman untuk teman-teman yang pertama teman-teman siapkan itu adalah file ini teman-teman Open wrt ini nanti file-nya akan saya letakkan di deskripsi linknya nanti silahkan teman-teman download teman-teman siapkan di tak default dan desktop gitu terus selanjutnya teman-teman setting sebelumnya setting dulu plan temen-temen itu menjadi statik ini kan dia masih dinamikan teman-teman nah nantar lambat laptopnya kompetenya nah ini kan masih dinamik nah kita setting statik di IP 192 1680 buat 9 atau berapa gitu teman-teman pokoknya di IP ini diri ngerti ini gb-nya nggak usah ya enggak perlu kita oke kan dulu Nah setelah ini nonon ntar setelah ini kita matikan dilingnya teman-teman kita matikan dilingnya pagi ini tanden pakai nah ini yaitu teman-teman siapkan sebuah lidi ini kita untuk tombol reset ya temen-temen di sini kompresnya di sini posisi unit mati atau temen-temen ya ini kita posisi mati Nah setelah itu teman-teman apa tekan tombol reset bentar susah teman-teman lagi tangan satu setelah itu teman-teman hidupkan gitu intinya gitu ya teman-teman setelah itu posisi tombol reset masih tekan temen-temen bisa hidupkan ini tombol power ini teman-teman nah sampai rotatnya ini berkedip-kedip kayak gini yang berkedip-kedip korennya temen-temen ya udah sampai di sini kita ini lan masih nancap ya temen-temen masih nancap terhubung dengan komputer pelan nah setelah itu kita lanjut ke komputernya temen-temen ya oke setelah itu kita posisi ini ya temen-temen ya ini dia kedip-kedip koren roternya nah tadi udah kita buat statik gitu di komputernya nonton setelah itu teman-teman ke 392 168 0.1 teman-teman Hai bentar hai 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 ini nomor kalau aku tak habar nah seperti ini nomornya seperti ini teman-teman ini Oke dia langsung masuk ke mode router recovery teman-teman Oke selanjutnya kita akan inputkan masukkan file tadi file open urt yang kita download tadi di sosial ini teman-teman kita pilih dulu nah ini dia open urt ramit mt721 di link baru kita open setelah itu kita upload tonon nah Hai dia nanti tunggu sampai jangan sampai 100% dan jangan perlu temen-temen ingat di ketika mode flash ini makanya kita lagi nge-flash ini jangan pernah mati lampu mencabut adapter ataupun mematikan apa gini roternya itu jangan sampai temen-temen nanti karena pasti tonon bapak ribet nah ini Oh ya teman-teman ini di link 878 ini bisa juga nanti di install mikrotik dia secara hardware secara CPU itu sama dengan mikrotik R3 nanti di lain waktu kita buatkan juga video untuk menjadikan open apa di link 878 ini menjadi mikrotik R3 yang sama gitu nanti caranya gimana nanti kita buatkan video Oke kita tunggu ini Ayo kita pause dulu mungkin ya temen-temen kita percepat gitu dah 97% 68 kita tengah tunggu sikit nanti lagi itu dan Don gitu Nah setelah ini ada tulisannya upgrade sukses gitu kan setelah itu router bakalan ribut dia lampunya ini dia akan merubah jangan kemarinnya oren dia menjadi hijau atau kuning dia jula gitu dan itu kita tunggu dulu ini sampai roternya ribut normal bentar Nah untuk memastikannya teman-teman apakah sukses atau enggak kita coba ping ke 192 168 0.1 ya kita akan pinggir air ke gateway nya di link bawahnya dia kalau tim out ini ip-nya udah berubah ini nyetirnya udah berubah nah kita akan berubah di sini lagi di apanya ini di Starling nya kita akan berubah di 1.1 ini kita akan berubah di 119 itu nah setelah itu kita coba langsung aja kita coba kita ping ping 192 168 171 dan ini udah masuk ke World Open WRT teman-teman ini kita passwordnya pakai e-food nah ini ya udah Open WRT di link 878 Mediatek versi dan lain-lain nah untuk setelah itu nanti ini rencananya Open WRT ini router ini kita akan jadikan untuk apa ya untuk nembak Starling motor Starling nya gitu nanti bisa lagi nanti di mode WSP atau kenapa nanti itu video selanjutnya nanti silahkan teman-teman cek ajalah di channel kita ini ya tapi kita nggak bisa cepat bikin videonya karena sibuk juga kadang-kadang nanti temen-temen silahkan subscribe aja atau pengaktifkan lonceng atau konserti sering cek itulah di channel saya ini nanti itu pasti saya akan kompet Oke sampai disini videonya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya ini Waibach ya